bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali sebagi bersama saya Eko Rudianto di Ezami channel masih dengan cerita penghidupannya ya di pagi ini ditemani oleh manis kape spesial blend ya campur susu kental manis dan gula pasir ya hari ini aku akan mengulas cerita tentang seorang tukang mbak seru Pak Wan Malang geling ya bukan seorang rekan-rekan dengan rekan-rekan saya yang dimagelang ada si Afid Amin Aldi Wawan, Tafid dan masih banyak lagi Salwan juga Herman gak bisa aku sebutkan satu persatu soalnya di perusahaan bakwan malang keliling itu lebih dari 10 orang satu grup tapi cukup menarik saya membahas itu karena di sana saya menemukan banyak pengalaman selama enam bulan di sana kenapa bagiku profesi seorang pedagang apapun itulah bahwa itu bakso bakwan malang keliling cilok, 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 ubur ayam, roti bakar dan masih banyak lagi itu adalah profesi yang mulia halal itu gak usah malu kalian semua yang profesi sebagai pedagang keliling dimanapun kalian berada karena bagi saya hidup itu adalah seperti roller coaster kadang di atas kadang ada di bawah tapi gimana kita menjalani hidup itu harus dengan ceria senang hati semangat dan kita harus menjalani hidup dengan penuh penuh disiplin semangat pantang menyerah dan selalu gembira apapun itu keadaannya mau sedih mau lagi gak ada duit mau lagi diputusin pacar lagi jauh sama bini LDRan gitu long distance seperti saya ini sih tapi ya yang poin positifnya yang boleh kita ambil adalah intinya kehidupan itu sebenarnya kalau kita menjalannya dengan enjoy dengan dengan gembira dengan semangat juang tinggi itu kita akan menikmati hidup yang sebenarnya sih seperti itu dan kembali lagi ke profesi seorang pedagang tukang bakso bakwan malang keliling yang sempat saya geluti juga selama 6 bulan di magelang wah keliling dari kampung ke kampung dari kampung A ke kampung B setiap harinya beda-beda kadang pernah paling parah itu dapat keuntungan cuma 30 ribu bayangin buat bengsin sama buat beli pulsa sama buat beli rokok pun gak gak nutup tapi ya gimana lagi kehidupan gak selamanya manis-manis terus kan tapi ada pahit-pahit asem manisnya nano-nano tapi aku happy lah happy gak happy kelihatannya aku happy kelihatannya mungkin orang lain liatnya seperti apa sudut pandang mereka kan beda-beda kita yang menentukan kita happy kah kita sedih kah kita macam galong kah frustasi kah itu sudut pandang mereka beda-beda dan satu hal lagi dipaksa maka bakwan malang keliling jam kerjanya itu kalau dipikir-pikir bangun pukul 4 pagi ya pasal soalnya kan mau persiapkan bahan-bahannya kan apalagi yang bahan untuk membuat pangsit itu yang paling lama prosesnya jadi harus mengadon tepungnya untuk bahan kulit pangsitnya itu harus di aduk-aduk aduk-aduk entah itu pakai tenaga dalam kah atau energi yang sangat kuat luar biasa itu untuk buat kulit pangsit perjuangan yang sangat luar biasa itu saya sama Aldi sama Amin sama Afiq itu sangat berkesan itu perjuangan itu sampai akhirnya sampai dari jam 4 pagi sampai pukul 6 itu cuma buat kulit doang itu belum yang lainnya kulit pangsit doang sampai sudah ha capek perkeringat pagi-pagi itu demi cari duit yang hal lagi ternyata perjuangannya nggak semudah yang mereka bayangkan cuma jual keliling ternyata dibalik layar itu mereka nggak tahu perjuangan kami aduh tinggal berapa menit lagi nanti disambung di part kedua ya terima kasih sudah menonton wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih